Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Jurnal rindungan kita adalah tubuh Yesus roti hidup Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti Mengucap berkat, memecah-mecahkannya Lalu memberikan kepada murid-muridnya Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku Matis 26 ayat 26 Yesus bukan hanya memberikan berkat bagi kita Tetapi Yesus memberikan sumber berkat bagi kita Atau dalam bahasa sehari-harinya Yesus bukan hanya memberikan ikan Tetapi pancingnya, jalannya, sekalian perahunya Diberikan kepada kita Bukan hanya kita diberi duitnya Sekalian banknya diberikan kepada kita Tubuh Yesus itu segalanya Pada tubuh Yesus itu banyak kuasa Jangankan tubuh Yesus ujung jubahnya saja Bisa menyembuhkan wanita pendaraan 12 tahun Apalagi kita makan tubuhnya Jadi Yesus bukan hanya memberikan berkat Sumber berkatnya sekalian diberikan kepada kita Tubuhnya kita makan Roti itu berasal dari gandum Proses dari gandum untuk menjadi roti melalui proses yang panjang Untuk menjadi gandum saja itu prosesnya panjang Gandum sebelum dipanen harus ditanam Juga perlu perawatan Pokoknya perlu pengorbanan Setelah gandum dipanen Gandum harus digiling Dan dibuat adonan Lalu adonan dimasak Barulah menjadi roti Dan bisa dinikmati Tuhan Yesus berfirman Akulah roti hidup Yang telah turun dari surga Jika seorang makan dari roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Dan roti yang kuberikan itu Ialah dagingku Ia akan kuberikan untuk hidup dunia Yones 6 ayat 51 Jadi Roti ini menunjuk kepada tubuh Yesus Tubuh Yesus roti hidup Ketika Yesus memberikan tubuhnya kepada kita Dan murid-muridnya Tergambar pada roti pasca Yang dimakan bangsa Israel setiap tahun Roti pasca ini unik Dan disebut Matsa Pembuatannya menurut aturan tertentu Yang disebut Misnah Roti ini tanpa ragi Harus dibakar Kemudian diberi lubang-lubang Dengan ditusuk-tusuk Dan dibuat Garis-garis Seperti dicakar-cakar Imam-imam Atau orang Yahudi Tidak tahu Kenapa Matsa atau roti pasca ini Harus dibuat seperti itu Padahal Itu gambaran Tuhan Yesus Disalibkan Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati